Baik pemirsa mengawali berita yang pertama, banjir dikudus telan korban jiwa. Korban yang merupakan pengungsi dampak banjir di desa Payaman, Mejobo, tenggelam dan meninggal dunia di area persawahan yang terendam banjir. Nasib naas menimpa Purnomo, 40 tahun warga desa Payaman, yang juga seorang pengungsi dampak banjir. Berniat mencari teratai, ia justru tewas tenggelam di area persawahan yang terendam banjir setinggi 3 meter. Menurut Basirun, kejadian terjadi sekitar pukul 5 sore. Korban diduga meninggal akibat tidak bisa berenang saat mencari bunga teratai untuk dibuat sayur dan sebagian untuk dijual. Sementara menurut Kapolsek Mejobo Kudus, AKP Cipto mengatakan, korban merupakan salah satu pengungsi banjir di desa Payaman. Rumah korban sendiri terendam banjir setinggi 60 cm lebih. Korban saat itu menggunakan ban dalam mobil sebagai pelampung untuk mencari bunga teratai. Namun naas, ban yang digunakan terlepas yang mengakibatkan korban tenggelam. Waktu itu kejadiannya pas pada saat kejebur itu sempat ditolong, cuman pada saat yang nolong itu sudah tidak bisa bernafas juga, dia menyelamatkan nyawanya. Waktu Purnomo cari apa? Katanya itu cari blodor buat sayur untuk dijual. Tidak bisa renang sama sekali untuk cari blodor aja itu pakai ban itu. Memang bisa mencari korban itu, dia kan juga rumahnya kebanjiran. Dia ke sawah mencari bunga teratai dengan menggunakan pelampung ban. Nah, pelampungnya itu sudah ditelekat dengan badannya, jadi dia terjatuh dari pelampung, akhirnya tenggelam itu. Kemudian dia teriak minta tolong. Ada saksi yang mendengar teriakan mereka, kemudian saksi berusaha untuk mendekat dan menolong korban. Begitu ditolong, korban dibawa ke tepi, tapi di tenggelam berjalan, korban lepas dari pegangan dari saksi. Akhirnya korban diambil lagi, sudah tenggelam di barat dasar, diangkat hingga meninggal. Itu kedalaman berapa sih? Kedalaman sekitar 3 meter, menolong 3 meter. Kasus korban tenggelam akibat banjir di Kudu sudah dua kali ini sering terjadi selama satu minggu.